Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejar soal yang perlu co-friend lihat pada layar. Nah, di sini kita diminta untuk memasangkan hasil pengukuran panjang di sebelah kiri dengan hasil pembulatannya tepat di sebelah kanan. Nah, di sini kita akan membulatkan ke satuan terdekat. Berarti kita akan lingkari angka satuannya dan perhatikan angka setelahnya. Di sini, jika angka setelahnya itu kurang dari 5, berarti kita akan membulatkan ke bawah. Sehingga angka satuannya tetap dan angka setelahnya menjadi 0. Lalu, apabila angka setelahnya lebih besar atau sama dengan 5, berarti kita membulatkan itu ke atas ya. Sehingga angka satuannya ditambah 1 dan angka setelahnya menjadi 0. Nah, kita mulai dari soal yang A ya. Di sini soalnya adalah 0,8 cm. Nah, kita lingkar dulu angka satuannya adalah 0. Lalu, angka setelahnya adalah 8. Nah, 8 lebih besar dari 5, berarti kita membulatkan ke atas ya. Sehingga angka satuannya ditambah 1 menjadi 0 ditambah 1, yaitu 1. Lalu, angka setelahnya menjadi 0, sehingga menjadi 1,0 ya. Nah, di sini angka 0 di belakang koma tidak perlu kita tulis. Jadi, cukup kita tulis hasilnya adalah 1 cm. Nah, di sini berarti kita akan tarik garis dari 0,8 cm. Kita bulatkan menjadi 1 cm. Lalu, yang B adalah 3,4 cm. Kita lingkari angka satuannya adalah 3. Lalu, angka setelahnya adalah 4. Nah, 4 itu kurang dari 5 ya, berarti kita akan membulatkan ke bawah. Sehingga angka satuannya tetap dan angka setelahnya menjadi 0. Sehingga 3,4 kita bulatkan menjadi 3 cm. Nah, sekarang kita tarik garis ya. Dari 3,4 ke 3 cm. Nah, sekarang kita lihat soalnya C. Di sini ada 4,5 cm. Kita lingkari angka satuannya adalah 4. Lalu, kita perhatikan angka setelahnya adalah 5. Nah, karena angka setelahnya 5, berarti kita membulatkan ke atas. Sehingga angka satuannya ditambah 1 menjadi 4 ditambah 1, yaitu 5. Lalu, setelah itu berarti angka setelahnya menjadi 0. Nah, di sini berarti 4,5 cm kita bulatkan menjadi 5 cm. Nah, berarti kita tarik garis dari 4,5 cm ke 5 cm. Setelah itu yang D adalah 8,1 cm. Di sini angka satuannya adalah 8 dan angka setelahnya adalah 1. Nah, karena 1 kurang dari 5, berarti kita akan membulatkan ke bawah ya. Sehingga angka satuannya tetap dan angka setelahnya menjadi 0. Sehingga kita bulatkan menjadi 8,0 sama dengan 8 cm. Nah, sekarang tinggal kita tarik garisnya ya. Dan sekarang kita akan kerjakan soal yang terakhir. Nah, di sini soalnya adalah 6,7 cm. Nah, di sini kita lingkar dulu. Angka satuannya adalah 6 dan angka setelahnya adalah 7. Nah, 7 itu lebih besar ya daripada 5. Berarti kita akan membulatkannya itu ke atas. Sehingga kalau begitu menjadi 6 ditambah dengan 1, yaitu 7 ya. Dan angka setelahnya menjadi 0. Nah, di sini cukup kita tulis menjadi 7 cm. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis deh dari 6,7 cm ke 7 cm. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai lho kerjain soalnya. Semoga Kofren paham ya. Semoga terus, Kofren. Selamat menikmati. Selamat menikmati.